Halo Kak Fauzi. Halo. Sudah ngajar berapa lama sih, Kak? Kurang lebih 3 tahun. Apa sih alasan Kak Fauzi mau menjadi seorang lecer? Mengajar itu menurut saya nggak hanya keluar, tapi ada juga yang masuk ke saya. Kenapa? Karena ketika saya mengeluarkan bentuknya ilmu, saya pun harus terus nambah ilmunya supaya keluarnya makin banyak. Kalau lagi ngajar nih, Kak Fauzi tuh mau dilihat murid sebagai lecturer yang seperti apa sih? Kalau saya rasa, saya nyaman dianggap sebagai kakak. Kenapa? Karena tua, dalam arti yang dituakan, tapi dekat. Tidak seperti sosok yang seperti bos atau seperti bapak gitu ya. Saya nyamannya sebagai kakak. Apa sih harapannya untuk murid-murid? Harapan saya untuk murid-murid saya bisa menerapkan apa yang telah mereka pelajari. Nggak hanya sekedar teorinya, tapi sampai teknis dan implementasinya juga kayak gitu. Apa nih pencapaian terbesar dari Kak Fauzi selama menjadi lancaraku? Saya mengajar dan melahirkan pengajar. Kalau Kak Fauzi punya kesempatan nih diajarin sama tokoh terkenal, maunya diajarin sama siapa? Karena saya di bidang digital marketing, ya saya ingin ada kesempatan untuk ngobrol sama David Ogilvie. Karena ya beliau bapaknya modern marketing. Last question. Apa sih arti hero untuk kak Fauzi? Hero itu sebenarnya bukan sosok, bukan kepribadian, tapi apa yang dilakukan. Maksudnya siapapun bisa menjadi hero, siapapun bisa menjadi pahlawan, siapapun dia ya, mau itu pria, wanita, atau orang mana, segala macem, yang penting itu apa yang dilakukan. Dan yang dilakukan itu bermanfaat untuk orang lain. Kalau gitu, kak Fauzi dianggap sebagai hero setuju sama siapun. Gimana ya? Saya sendiri sebenarnya nggak nganggap diri saya sebagai hero, cuma hopefully ada orang lain yang pernah saya bantu merasa bantuan saya bermanfaat. Terima kasih telah menonton!